Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman semua bertemu lagi bersama saya Elwin di channel dunia statistika Oke pada kesempatan ini Kita akan belajar statistika dasar Yaitu mengenai rata-rata Oke teman-teman rata-rata itu dikenal juga Dengan min ya Dengan min atau orang juga sering bilangnya meyan ya Ya jadi rata-rata itu Dia dibagi menjadi macam-macam teman-teman Pertama itu rata-rata data tunggal ya Nah bedanya kalau rata-rata data tunggal itu Datanya tidak berkelompok ya Atau datanya satu-satu Itu disebut dengan data tunggal ya Nah bagaimana rumus untuk menghitung Rata-rata data tunggal Rumusnya yaitu X bar ya Jadi X yang ada garis di atasnya itu Itu dibaca X bar ya Sigma XI dibagi N ya Nah XI itu sendiri merupakan data Atau datum ya Kemudian Sigma XI itu total dari data ya Berarti kita punya data kemudian kita jumlahkan Kemudian N itu adalah banyaknya data ya Contoh soal Tentukan rata-rata atau meyan dari 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7 ya Nah langsung saja kita masukkan rumusnya X bar itu sama dengan Sigma XI dibagi N Nah Sigma XI nya berana Nah berarti Sigma XI nya itu 6 ditambah 4 Ditambah 8 Ditambah 10 Ditambah 11 Ditambah 10 Ditambah 7 Kemudian dibagi banyaknya data Banyaknya datanya berapa Tinggal teman-teman hitung aja Angka 6, 1 Angka 4, 1 Angka 8, 1 Angka 10 Ada 2 Ya angka 11, 1, 7, 1 Dihitung total angka itu Yang ada di soal itu Totalnya ada 7 Setelah dijumlakan ya Kemudian kita bagi dengan 7 Jumlanya ada 56 Dibagi 7 Jadi sehingga rata-ratanya dapatlah 8 Ya Ini gampang sekali Kemudian berikutnya Ada data tunggal berbobot ya Nah Bedanya kalau data tunggal berbobot ini Dia data Tapi dia punya banyak ya Punya banyak atau dia punya frekuensi gitu ya Nah rumusnya rata-ratanya Sigma Fi dikali XI Dibagi dengan Sigma Fi ya Nah XI itu sendiri adalah data atau datum Kemudian Sigma Fi XI itu adalah jumlah frekuensi dikali dengan data ya Kemudian Sigma Fi itu adalah total frekuensi Mungkin kalau lihat dari sini belum paham Maka kita langsung saja ke contoh soal ya teman-teman Nah Kita punya contoh soal Tentukan rata-rata atau min Dari data berikut ini Datanya ada 5 Ada 10 Ada 15 Ada 20 Nah disini ada F F itu artinya frekuensi Frekuensi itu banyaknya data yang bersangkutan teman-teman Contoh nih 5 itu frekuensinya 4 Artinya 5 itu ada 4 kali gitu ya 5 5 5 5 gitu 10 frekuensinya 6 Berarti 10 itu ada 6 kali gitu ya 15 itu frekuensinya ada 8 Berarti ada 8 kali angka 15 20 itu frekuensinya ada 2 Berarti ada 2 kali angka 20 gitu ya Nah Rumusnya adalah Rata-ratanya Sigma Fi dikalikan dengan XI Dibagi Sigma Fi Nah berarti kita kalikan dulu 5 kita kalikan dengan 4 10 kita kalikan dengan 6 15 kita kalikan dengan 8 Kemudian 20 kita kalikan dengan 2 Kemudian Sigma Fi nya kita tambahkan F nya 4 ditambah 6 Ditambah 8 Ditambah 2 Sehingga dapatlah 20 ditambah 60 Ditambah 120 Ditambah 40 Dibagi 20 Atau totalnya 240 Dibagi 20 Sama dengan 12 Jadi rata-rata untuk data Tunggal berbobot ini adalah 12 Kemudian berikutnya Selain dengan cara tadi Kita mengajakkan soal Tadi ya Soal sebelumnya itu Dengan menggunakan tabel bisa ya Pertama kita bikin dulu Tabel XI nya Kita bikin dulu tabel F nya XI itu datanya tadi F itu frekuensinya Kemudian kita tambahkan Tabel di sebelah paling kanan Itu tabel FI di kali XI Tinggal kita kalikan 5 kali 4 10 kali 6 Setelah kita selesai Maka kita jumlakan FI nya kita jumlakan FI di kali XI nya Kita jumlakan ya Sehingga Kita masukkan rumusnya Menjadi 240 Sigma FI XI nya Dibagi Sigma FI nya 20 Sama dengan 12 ya Jadi mau dengan cara Menguraikan seperti tadi Atau mau Menggunakan tabel Seperti ini Sama saja Ya hasilnya Nah Kemudian Setelah kita Mengetahui rata-rata Data tunggal Ada tunggal biasa Ada tunggal Berbobot Nah Sekarang kita akan Belajar bagaimana Menghitung rata-rata Data kelompok ya Nah bedanya Bagaimana data berkelompok Gitu ya Ini kalau data berkelompok Itu dia punya rentang Semisalnya 6 sampai 10 Gitu Kemudian 11 Sampai 15 Begitu Itu namanya data berkelompok Nah Rumus rata-rata Untuk data berkelompok Itu sama dengan Sigma FI Dikali XT Dibagi Sigma FI ya Nah XT itu apa XT itu nilai tengah ya Nilai tengah itu dicari Dengan menambahkan batas atas Ditambah batas bawah Dibagi 2 ya Kemudian Sigma FI XT Yaitu frekuensi Dikali nilai tengah Kemudian Sigma FI Adalah total frekuensi ya Kita langsung saja ke contoh soal ya Teman-teman Nah disini contoh soalnya Tentukan rata-rata Atau meyan Dari data berikut Nah disini kan data berkelompok Dia punya rentang ya 20 sampai 24 Jumlah datanya berapa Ada 4 Sehingga frekuensinya 4 25 sampai 29 Ada 8 Frekuensinya 8 Terus ya Setelah kita jumlakan Dapatlah frekuensinya kita Sebesar 50 Nah Untuk mengajakkan Rata-rata data berkelompok Kita bikin lagi tabel Teman-teman Nah Tabelnya Kita tambahkan XT sama FI Dikali XT ya XT tadi kan nilai Nilai tengah Nilai tengah itu batas bawah Ditambah batas atas Dibagi 2 Untuk Untuk kolom pertama ya 20 sampai 24 Itu batas bawahnya 20 Batas atasnya 24 Sehingga 20 ditambah 24 Adalah 44 Kita bagi 2 22 Sehingga XT nya 22 Sama dengan 25 ditambah 29 ya 25 ditambah 29 Hasilnya adalah 54 Dibagi 2 Dapatlah 27 Dan seterusnya ya Teman-teman Kita Dapat nilai XT nya Setelah kita dapat nilai XT nya Baru Kita kalikan FI dikali XT FI nya 4 XT nya 22 Dapatlah dia 88 Ini FI nya 8 XT nya 27 Dapatlah dia 216 Terus kita kalikan ya Teman-teman ya Kita kalikan Nah setelah ini Baru kita jumlakan Jumlah FI Kita sudah tahu 50 Kemudian Jumlah FI Kali XT nya Adalah 1710 Nah kalau sudah menemukan Angka ini Barulah kita bisa Menghitung rata-rata Data berkelompok Nah Rumusnya tadi Kita masukkan Rata-rata Sigma FI XT Dibagi sigma FI Sigma FI Dikali XT nya 1710 Sigma FI nya 50 Sehingga Hasil rata-rata ini Adalah 34,2 Oke teman-teman Harap teman-teman Memahami Cara menghitung Rata-rata Karena Banyak sekali Persoalan Di kehidupan Kita Untuk menarik Sebuah kesimpulan Data Biasanya orang Meminta rata-rata Misal Rata-rata Rata-rata Hasil belajar kamu Berapa Berarti Dia mau tahu Nilai matematika Kita Nilai agama Kita Nilai Nilai pelajaran Lain Rata-ratanya Berapa Begitu ya Atau orang bertanya Rata-rata Penghasilan kamu Per bulan Berapa Gitu ya Atau Rata-rata Pengeluaran kamu Per bulan Berapa Makanya kita harus Tahu Atau mampu Menghitung Rata-rata Dan rata-rata Ini juga Akan kita gunakan Pada statistika Lanjut Atau Statistika Yang Mengarah Ke aplikatif Seperti Statistika Penelitian Oke teman-teman Demikian Video ini Jangan lupa Teman-teman Untuk mendukung Channel yang Saya kembangkan Ini dengan Memberi like Comment Dan Subscribe Channel ini Oke Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh